Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Renungan pagi 22 April 2021 Dengan judul, Kasih Karunia Allah Cukup Untuk Setiap Keperluan Ayat inti, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menawingi aku. 2 Korintus 12 ayat 9 Keterangan, jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok. Dia yang membuatmu hambanya mengetahui dari awal hingga akhir. Peristiwa-peristiwa hari esok yang tersembunyi dari penglihatanmu terbuka kepada dia yang maha kuasa. Apabila kita menjalankan pengelolaan dari sesuatu hal atau usaha yang harus kita lakukan dan bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri supaya sukses, kita tengah membawa beban yang tidak diberikan Allah kepada kita dan tengah berupaya menanggungnya tanpa bantuannya. Kita menanggung sendiri tanggung jawab kepunyaan Allah dan dengan demikian kita sebenarnya menggantikan tempatnya. Kita bisa saja mengalami kekhawatiran serta mengharapkan bahaya dan kerugian karena itu pasti menimpa kita. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud baik kepada kita, kita tidak akan mengkhawatirkan hari esok. Kita akan mempercayai Allah seperti seorang anak mempercayai orang tua yang penuh kasih. Kemudian, kesusahan-kesusahan dan kesakitan-kesakitan kita akan menyiap karena kehendak kita terserap dalam kehendak Allah. Kristus tidak memberikan janji pertolongan kepada kita untuk memikul hari ini beban hari esok. Dia telah mengatakan, Cukuplah kasih karunia ku bagimu, tetapi bagaikan mana yang diberikan di padang belantara, kasih karunianya diberikan setiap hari untuk keperluan hari itu. Bagaikan rombongan besar bangsa Israel dalam kehidupan mereka sebagai musafir, kita dapat memperoleh pagi demi pagi roti sorga untuk bekal hari itu. Satu hari saja milik kita, dan sepanjang hari ini kita harus hidup untuk Allah. Karena hari yang satu ini kita harus tempatkan di tangan Yesus dengan pelayanan yang sungguh-sungguh semua maksud dan rencana kita. Serahkanlah segala kekotilanmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku yang kekasih, jaminan firman Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan khawatir, karena Allah memelihara kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur atas berkat kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di pagi hari ini, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menjaga, memelihara, dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.